Pemirsa Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi memastikan ledakan di asrama polisi Solo Baru bukanlah teror bom. Kapolda juga menunjukkan bukti-bukti terkait ledakan termasuk sisa bahan pembuat petasan yang melukai seorang anggota Polri tersebut. Aparat kepolisian memeriksa tujuh orang saksi dari anggota Polri di lokasi kejadian keluarga serta penerima paket. Selain memeriksa saksi-saksi, aparat kepolisian Jawa Tengah juga mengembangkan sisa bahan pembuat petasan yang belum terbakar. Menanggapi seluruh temuan dan hasil pemeriksaan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi memastikan ledakan di asrama polisi Solo Baru Sukuharjo Jawa Tengah bukanlah teror bom. Pengembangan saksi yang kita lakukan benar bahwa itu adalah bahan petasan. Karena sudah kita lakukan pemeriksaan kepada pihak pengirim maupun penerima. Jadi pihak pengirimnya adalah CV, salah satu CV di daerah Indramayu, sudah kita periksa. Kemudian penerimanya adalah di wilayah Klaten, Saudara A sudah kita lakukan pemeriksaan. Untuk mengetahui kronologi kejadian ledakan yang menyebabkan seorang anggota Poli mengalami luka bakar dan luka pada kaki, aparat Pol Dajateng menunggu korban sembuh dan kemudian dilakukan pemeriksaan. Diketahui barang sitaan tahun 2021 itu meledak saat rendak dimusnahkan oleh salah seorang anggota Poli pada saat kejadian hari Minggu kemarin. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kelisita D.I. News melaporkan.